Sidang kasus pengeroyokan yang menewaskan dua orang diduga pencuri helm di sebuah kampus di Kota Medan berlangsung ricuh. Keluarga korban emosi karena empat satpam kampus yang menjadi terdakwa di fonis delapan tahun penjara lebih ringan dari tuntutan jaksa. Dalam sidang terakhir kasus pembunuhan terhadap Johnny Fernando Silalahi dan Stephen Sihombing yang diduga mencuri helm di kampus Unimet 20 Februari lalu, nyaris ricuh. Persidangan yang dipimpin Syed Hamrizal memutuskan delapan tahun penjara terhadap empat orang satpam di kampus Universitas Negeri Medan. Dalam pembacaan fonis terhadap keempat terdakwa yakni Bagus Prayetno, M. Harya, M. Abdul Qadir, dan Ferry Zulham, Hakim umum fonis delapan tahun hukuman penjara lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yakni hukuman sebelas tahun penjara. Kejadian berawal saat dua orang ini berboncingan sepeda motor keluar dari lingkungan kampus namun keduanya tidak bisa menunjukkan SDNK. Salah satu korban sempat menelpon istrinya untuk mengantarkan SDNK namun sejumlah mahasiswa dan petugas keamanan berdatangan mengeloyok kedua pria ini. Keluarga meyakini korban yang tewas dikeroyok masa bukanlah pelaku pencurian. Apalagi tidak ada bahan bukti yang dicuri sementara sepeda motor dibawa dari rumah. Tim Liputan Kontributor INews melaporkan Terima kasih telah menonton!